selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotoran akan beritahu kalian bagaimana cara membuat video di OBS itu bisa terplay secara berulang-ulang seperti ini nah disini sebagai contoh kotoran udah ada video dan video ini kalau ditaruh di OBS itu bisa autoplay atau ter-repeat ter-loop ter-play terus-menerus nah kayak gini guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka OBS kalian oh ya bedoh disini kotoran itu pakai OBS yang terbaru kalau punya kalian OBS nya masih versi yang lama kalian tinggal pasin dengan OBS kalian sama ke OBS yang lama dengan yang baru tuh sama nah cara yang pertama kalian klik di bagian source source yang ini kalian klik di bagian source kalau kalian OBS yang lama kalian tinggal menyesuaikan aja setelah itu kalian klik tanda plus nah jika sudah kalian pilih di bagian media source yang ini guys kalian klik nah kalian kasih nama terserah kalian sebagai contoh disini kotoran bakalan kasih contoh video loop nah jika sudah kalian klik OK nah setelah itu kalian klik yang bagian loop ini kalian klik setelah itu yang restart ini kalian uncentang nah di bagian local file ini kalian klik browse untuk memilih video yang ingin kalian loop kalian tinggal pilih browse nah udah deh kalian tinggal cari video yang ingin kalian play secara repeat atau terus-menerus nah disini kotoran bakalan pilih yang ini guys kotoran udah siapin setelah itu kalian tinggal pilih open dan kalian Scroll kebawah nah di bagian sini ada speed nah disini kalian bisa atur kecepatan video yang ingin kalian loop atau repeat case nah disini kotoran bakalan kecepatannya normal aja 100% jika sudah kalian klik OK guys dan nanti tampilannya bakalan seperti ini nah ini kalau kita lihat ya guys ya di bagian contoh video ini di bagian sources ini ini tuh bakalan terplay terus-menerus kalau kalian masukkan secara biasa videonya ketika nge-play dan waktunya udah atau durasinya udah habis bakalan berhenti tapi ini tetep jalan ya guys ya Bang semisalnya kita mau edit klik videonya gimana Bang atau ganti videonya Bang atau pengen percepat durasinya atau pengen percepat kecepatannya ya kalian tinggal klik aja double-klik di bagian source ini contoh video ini yang tadi kalian udah bikin kan double-klik klik klik setelah itu kalian tinggal atur speednya atau kalian pengen ganti videonya dengan cara klik brush kalau pengen ganti kalau pengen kecepatannya ditambah kalian tinggal percepat aja guys setelah itu kalian pilih OK dan nanti tampilannya bakalan seperti ini guys dan mungkin sama segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.-M.I.M.I.M.I.M.I.M.G.